bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan nah ini ada informasi kawan ya terkait soal banker uang 900 miliar rupiah di rumah Irjem Perdisambo, nah bagaimana respon polri ini saya coba bacakan dari Repolita kawan ya, ini sabar, sama-sama kita simak nah ini dari Repolita soal banker uang 900 miliar rupiah di rumah sambu, ini kata polri ya, coba kita baca ya nah Mabes Polri membantah kabar tentang temuan banker uang di rumah tersangka Inspektur General Irperdisambo Kepala Divisi Kadib Humas Polri Irjen Dewi Persetio juga membantah informasi terkait penyitaan oleh penyidik atas barang bukti uang setotal 900 miliar rupiah yang dikatakan terdapat di dalam banker rumah tersangka pembunuhan Brigadir Notriansa Joshua Huta Barat nah informasi soal banker 900 miliar itu tidak benar kata Didi dalam syarat persi yang diterima wartawan di Jakarta Sabtu 20 Agustus 2022 ya Mekadir tim gabungan khusus bersama tim dari baris krimpol Ripekan Lalu memang melakukan penggeledahan di sejumlah tempat untuk ya untuk penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir J penggeledahan tersebut berada di antaranya dilakukan di tiga lokasi di rumah pribadi Irjen Sambo dan Putri Canrawati Sambo di Saguling 3 dan di rumah dinas Komplek Polri Duren 346 serta di suatu rumah tinggal di kawasan Jalan Bangka Jakarta Selatan Polisi berjaga saat Komnas HAM meninjau tempat kejadian perkara di rumah dinas mantangkan di peropan Irjen Polisi Perdis Sambo di Komplek Polri Duren 3 Jakarta kedatangan Komnas HAM itu untuk memeriksa tempat kejadian perkara dan menyandingkan dengan data-data serta keterangan yang diperoleh kepada Komnas HAM terkait dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J dari rentetan penggelanganan tersebut kata Dedy tim penyidikan tentunya mendapatkan sejumlah temuan pembelakukan penyitaan barang-barang yang dapat menjadi bukti terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir J akan tetapi kata Dedy memastikan dari penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan tim penyidik tak ada menemukan banker atau ruang apapun bentuknya yang berisikan uang 900 miliar tidak ada ditemukan banker berisikan uang 900 miliar ucak dia penyidikan kasus pembelan Brigadir J sementara ini sudah menetapkan 5 orang tersangka baru-baru ini Jumat 19 Agustus 2022 tim penyidik menetapkan Putri Canrawati Sambut sebagai tersangka dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya ini sampai ke bawah artinya ini kawan kalau kulihat ini ya ini hoax ini heboh lagi ini ya inilah yang selalu saya katakan kawan ayo sahabat kurai Indonesia jangan kita selalu berasumsi jangan kita selalu mengatakan katanya 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 karena ternyata yang beredar di medsos ini yang disebut 909 rupiah itu ternyata tidak ada berarti hoax ya jadi saudara-saudaraku ya yang suka membuat berita-berita hoax tolong tolong hentikan karena apa ini memicu memicu perspektif baru di kalangan rakyat Indonesia oke lah kita sepakati semua kita sangat membenci apa yang dilakukan oleh Irjem Perdisambo terhadap Brigade Joshua kita semua membenci hal itu dan kita berharap Irjem Perdisambo mempertanggungjawabkan ini dengan hukuman yang setimpal kita semua begitu berharap namun jangan lagi ada berita-berita fitnah hinaan cacian maki yang merendahkan karena kalau itu dilakukan yang pertama yang kita dapat adalah dosa dosa bagi yang percayakan adanya agama masing-masing yang kedua pemberitaan bohon ini bisa kategori pelanggaran undang-undang itu saudara dan efek daripada berita-berita bohon itu adalah tercucinya otaknya saudara-saudara kita yang membacanya yang mendengarkannya akhirnya muncul fitnah muncul kebencian yang terlalu mendalam akhirnya ini bisa merusak merusak persatuan ya maka itu ayo kawan kita lawan ini ya hoax-hoax seperti ini kita lawan jadi ini semua ya saudara-saudaraku yang saya sayangkan aku lihat ini netizen plus 62 kalau menerima berita hoax berita bohong baru baca judul atau tulisan di thumbnail sudah langsung ditanggapi karena banyak sekali channel-channel youtube itu beda di judul beda di thumbnail beda di isinya nah sedangkan kebiasaan plus 62 rata-rata hanya membaca judul langsung membuat statement nah akhirnya terikut-terikut memfitnah jika saya menghimbau kepada sahabatku yang suka membuat konten-konten ya di channel youtube yang hoax berintilah tobat lah ya masih banyak cara lain untuk mencari uang bukan dengan cara memfitnah hoax dan saya juga berpesan kepada sahabatku yang 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 nonton itu yang begitu-begitu udahlah gak usah diikuti yang gak usah ikuti channel-channel yang begitu karena merusak merusak pikiran merusak hati otomatis merusak hati kita seperti yang berodar selama ini ya banker uang sultan sambo jeneral tajur ya bukan ada nih ya kombali heboh soal banker uang 900 miliar di rumah sambo nah faktanya ini tidak ada kawan ya tidak ada yang begitu-begitu ya 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 sepertilah yang terdahulu Habib Rizik Syihab sering di fitnah di fitnah di fitnah nah makanya imam besar Rizik Syihab itu hanya bisa berdoa tidak membalas fitnahan itu hanya berdoa ya mungkin orang-orang yang memfitnah ya hukum karma berlakulah satu persatu itu ya kini fitnah ini sungguh luar biasa kawannya ya boleh kita membunci sesuatu karena ketingkah lakunya boleh kita membunci sesuatu karena ucapannya tetapi ingat jangan menyebar fitnah yang tidak sesuai dengan fakta kawan demikian semoga ini ada manfaatnya mari kita lawan baser-baser hoax mendekat NKR harkamati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati